717. Sekali bodoh. Sander Ye perlahan berbalik dan melihat ke arah Ayana, tempat seorang lelaki tua berdiri. Orang tua itu mengenakan jubah longgar, berambut putih, dan matanya seperti belati, sangat dingin. Pada saat ini, semakin banyak master klan roh kuno muncul. Sander Ye sudah dikepung. Ayana perlahan menutup matanya. Hati dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak menyangka klannya akan mengancam Sander Ye dengan dia. Apakah ini masih klan-klan roh kuno yang dia kenal? Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan terkekeh, sepertinya aku meremehkan sifat tidak tahu malu klan roh kuno. Pria tua berambut putih itu menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa orang-orang seperti Sander Ye tidak akan pernah dibiarkan bertahan hidup, bukan hanya karena reputasi klan roh kuno, tetapi juga karena bakat dan kekuatan Sander Ye sendiri. Kalau orang jenius seperti ini lolos hidup-hidup, dia akan menjadi masalah serius bagi para klan roh kuno di masa depan. Selain itu, Sander Ye juga memiliki pedang dewa yang tidak diketahui namanya di tubuhnya yang lebih tinggi dari level segel roh kuno. Oleh karena itu, demi reputasi dan masa depan keluarga, Sander Ye harus mati. Ada pun caranya. Demi mencapai hal-hal besar, kenapa kamu harus peduli dengan sarana? Hasil adalah yang terpenting. Ada semakin banyak master dari klan roh kuno di sekitar. Tidak hanya itu, jauh di deranah leluhur, formasi besar sudah diaktifkan. Pria tua berambut putih itu menatap ke arah Sander Ye dan hendak berbicara. Tiba-tiba, sebuah pedang keluar tepat di depannya. Mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyusut, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung meraih Ayana di sampingnya dan memblokirnya di depannya. Namun, ketika pedang itu berada setengah inci dari alis Ayana, pedang itu tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba jatuh dari atas kepala lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu merasa ngeri. Tangan kanannya mengepal, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang! Saat ledakan terdengar, lelaki tua berambut putih itu langsung terpental. Saat ini, Sander Ye muncul di samping Ayana. Ayana memandang Sander Ye di sampingnya dan berkata dengan perasaan bersalah, maafkan aku. Sander Ye menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ayana tampak rumit. Sander Ye tersenyum dan berkata, masuk ke menara. Setelah itu, dia langsung menerima Ayana ke menara kecil. Di kejauhan, lelaki tua berambut putih itu tampak lebih serius dari sebelumnya. Dia tidak menyangka pedang Sander Ye begitu menakutkan. Sander Ye tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Saat melihat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, ayo maju. Dia tidak berani lagi menangkis pedang Sander Ye sendirian. Saat suara lelaki tua berambut putih itu terdengar, Master Klan Roh Kuno di lapangan tiba-tiba mengambil tindakan. Untuk sesaat, kekuatan yang menakutkan menghantam Sander Ye. Seperti air pasang, Sander Ye sedikit mengernyit dan langsung menggunakan domain pedang. Bang Di dalam domain pedang, Kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan kekuatan pedang tak tertandingi tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat tersebut secara langsung menghancurkan area tempatnya berada menjadi ketiadaan. Beberapa Master Klan Roh Kuno di sekitar mereka langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Kondisi Sander Ye juga tidak baik, dia mundur hampir 10 ribu kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, wadah darah mengalir dari sudut mulutnya. Kalau pertarungan satu lawan satu, dia tidak takut pada siapapun di lapangan, tetapi kalau lawan bertarung dalam kelompok, dia tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini, seolah dia merasakan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke deranah leluhur, di mana kekuatan yang kuat menyebar. Formasi Tanpa ragu-ragu, Sander Ye langsung mengaktifkan pedang. King Xuan untuk menerobos ruang dan waktu di sini dan meninggalkan Klan Roh Kuno. Seperti yang dikatakan Ayana, dia tidak bisa bertarung di tanah Klan Roh Kuno. Melihat Sander Ye mencoba melarikan diri, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung berteriak segel ruang dan waktu. Begitu suara itu terdengar, Master yang tak terhitung jumlahnya dari Klan Roh Kuno mulai memblokir ruang dan waktu. Para Master terus memperkuat ruang dan waktu di lapangan, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan pedang King Xuan milik Sander Ye. Dengan cara ini, Sander Ye meninggalkan Klan Roh Kuno di mata semua Master Klan Roh Kuno. Orang tua berambut putih itu tampak sangat jelek dan berkata, kejar. Master Klan Roh Kuno itu hendak mengejar. Pada saat ini, Master Z di samping tiba-tiba berkata, apakah kamu akan mengejar untuk cari mati? Orang tua berambut putih itu tiba-tiba sadar, oh, kekuatan Sander Ye sangat menakutkan dan aneh. Di Klan Roh Kuno, semua orang bisa bergabung dan menekannya. Kalau dia abur, siapa yang akan menjadi lawan Sander Ye di luar? Setelah memikirkan ini, wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin jelek. Wajah Master Z juga sangat jelek. Dia tidak menyangka masalah akan berkembang sejauh ini. Alasan utamanya adalah dia meremehkan keserakahan dari tetua pertama. Dia tidak menyangka kalau tetua pertama itu benar-benar akan mengincar pedang Sander Ye. Di saat yang sama, dia juga terlalu meremehkan kekuatan Sander Ye. Dia tidak menyangka bahwa setelah Sander Ye memegang pedang dewa, bahkan tetua pertama pun tidak akan menjadi lawannya. Benar-benar keterlaluan. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, kepergian orang ini akan menjadi masalah serius bagi Klan Roh Kuno. Master lainnya dari Klan Roh Kuno juga mengangguk satu demi satu. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sander Ye benar-benar menakutkan. Kalau Sander Ye dibiarkan berkembang di luar, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi Klan Roh Kuno di masa depan. Master Z terdiam. Orang tua berambut putih itu berkata lagi, orang ini datang ke Klan Roh Kuno kita dengan tujuan menyelamatkan putrimu, Master Z. Mendengar ini, Master Z tiba-tiba menjadi marah, Kino, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati Klan? Orang tua berambut putih bernama Kino berkata pelan, tentu saja aku tidak bermaksud begitu, tapi orang ini dan putri kamu seharusnya memiliki hubungan yang luar biasa. Master Z berkata dengan sungguh-sungguh, Kino, dengan kekuatannya, apakah sulit untuk membuka segel wilayah bintang mati? Kalau prediksiku benar, dia seharusnya sudah menyelamatkan Minaruo sekarang. Dengan kata lain, bahkan kalau kita pergi ke wilayah bintang mati sekarang juga sudah terlambat untuk masuk. Wajah Kino tampak sedikit jelek. Master Z menghela nafas dengan suara rendah, apa yang dilakukan Klan Roh Kuno dalam hal ini sungguh tidak pantas. Dia juga tidak menyangka kalau Sander Yee bisa sekuat itu. Saat dia diintimidasi oleh tetua pertama, dia tidak tahan sama sekali dan hanya berjuang keras sampai akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang. Pada saat ini, Master Penegak Hukum di samping tiba-tiba berkata, Sejauh yang aku tahu, Sander Yee ini berasal dari alam semesta Guan Suan. Dan alam semesta Guan Suan baru saja menetap di era lama. Dengan kata lain, markasnya adalah alam semesta Guan Suan. Kalau begitu, ayo langsung ke alam semesta Guan Suan. Aku yakin dia akan muncul atas inisiatifnya sendiri. Alam semesta Guan Suan. Chai Noh segera berkata, Pergilah sekarang. Setelah mengatakan itu, dia hendak membawa orang-orang itu pergi. Master Penegak Hukum tiba-tiba berkata, Tunggu sebentar. Chai Noh memandang Master Penegak Hukum, yang berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak mudah bagi alam semesta Guan Suan untuk membudidayakan monster jenius seperti Sander Yee. Oleh karena itu, kita tidak bisa meremehkan musuh. Yang terbaik adalah menyelidikinya terlebih dahulu, lalu bertindak lagi. Chai Noh menggelengkan kepalanya, kita tidak punya banyak waktu. Kalau Sander Yee kembali dan orang-orang dari alam semesta Guan Suan melarikan diri, maka kita harus membuang waktu dan tenaga untuk menemukan mereka. Benar-benar merepotkan. Aku akan membawa orang ke alam semesta Guan Suan. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil beberapa pengawal roh kuno dan menghilang. Master Penegak Hukum tiba-tiba berkata, dia juga menyukai pedang itu. Master Z terdiam. Siapa yang tidak tergiur dengan pedang dewa yang bisa dengan mudah menghancurkan segel klan roh kuno. Mereka semua tahu kalau kekuatan Sander Yee tidak begitu menakutkan, tapi Sander Yee yang menegang pedang itu sangat menakutkan. Pedang itu secara langsung meningkatkan kekuatan Sander Yee ke tingkat yang sangat menakutkan. Dan level berapa Sander Yee? Itu hanya ranah leluhur. Seseorang di ranah leluhur yang memegang pedang itu bisa membunuh Master dengan 80% keilahian, tetapi bagaimana kalau orang seperti mereka dengan 80% keilahian memegangnya. Tak terbayangkan, siapa yang tidak tergoda. Pada saat ini, Master Z sepertinya merasakan sesuatu dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan menjepit jari-jarinya. Segera, bintang-bintang di atas kota roh kudus mulai berputar perlahan di kepala Master Z, energi misterius diam-diam muncul. Setelah beberapa saat, Master Z tidak tahu apa yang dia rasakan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut bagaimana ini mungkin. Master penegak hukum di samping berkata dengan suara yang dalam, ada apa? Wajah Master Z itu sangat jelek, perasaan bahaya yang pernah aku rasakan sekarang semakin kuat. Master penegak hukum mengerutkan kening, apakah ini ada hubungannya dengan Sander Yee? Guru Z berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya begitu. Mata Master penegak hukum berangsur-angsur menjadi dingin, sepertinya orang ini benar-benar tidak bisa dipertahankan. Master Z perlahan menoleh untuk melihat ke langit, dengan sedikit kekhawatiran mendalam di matanya. Dunia senjah, apa? Mitalou tiba-tiba berdiri. Dia menatap lelaki tua di depannya, kamu bilang klan roh kuno sedang mengejar Tuan Yee. Orang tua itu mengangguk cepat, ya. Mitalou mengerutkan kening, kenapa? Orang tua itu menceritakan apa yang terjadi pada klan roh kuno. Setelah mendengarkan, Mitalou segera menggelengkan kepalanya dan mengumpat dengan marah, bodoh, klan roh kuno ini bodoh sekali. Orang tua itu membungkuk sedikit dan tidak berani berbicara. Mitalou berkata dengan suara yang dalam, apakah para tetua klan roh kuno semuanya berotak binatang? Tidak apa-apa kalau mereka tidak memenangkan hati orang seperti itu, tetapi mereka benar-benar cari mati dengan mengincar dia. Apakah mereka semua begitu bodoh? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurut informan Ita, tetua pertama menyukai pedang di tangan Tuan Yee. Bodoh. Mitalou sangat marah, aku juga menyukai menara kecilnya, kenapa aku tidak mengambilnya? Orang tua itu tidak berani bicara lagi. Mitalou menggelengkan kepalanya sedikit, klan roh kuno ini benar-benar bodoh. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, mereka sekarang mengejar Tuan Yee. Mitalou hendak memarahi, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, kirimkan perintah kepada Penatua Bai dan Penatua King untuk segera pergi ke era lama dan diam-diam melindungi Tuan Yee. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona, kalau kamu melakukan ini, kamu akan menjadi musuh para klan roh kuno. Wajah Mitalou tanpa ekspresi, aku khawatir tidak punya alasan yang baik untuk terlibat dengan Tuan Yee ini, tetapi aku tidak menyangka klan roh kuno akan memberiku kesempatan sebaik itu. Tuhan membantu aku. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Pria tua itu melirik ke arah Mitalou dan merasa sedikit bingung. Mungkinkah Nona mudanya sudah jatuh cinta pada Tuan Yee? Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan hati-hati mengingatkan, Nona, klan senjah tidak mengizinkan perkawinan campur dengan ras asing. Mitalou menoleh untuk melihat lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu tampak sedikit malu. Mitalou berkata dengan lembut pernikahan. Kamu mengingatkanku, orang tua bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.